Belum selesai masalah kemarin, banyaknya crypto company yang paling lead. Nambah lagi nih satu perusahaan yang tambah kewan prestasi yaitu Voyager Digital dan Fold yang kelihatannya akan restrukturisasi dan Nexo rasanya akan mengakuisisi perusahaan tersebut. Kayaknya di bear market begini gak abis-abis ya kabar gak enak yang datang dari pasar cryptocurrency. Sebelum kita ke pokok berita, kita iklan dulu sebentar ya guys. Video ini disponsori oleh BingX. BingX adalah trading platform favorit gue guys, karena BingX menyediakan fitur perdagangan spot dan juga futures. Gak cuma itu, ada fitur copy trading juga untuk teman-teman yang menginginkan passive income dengan menanamkan modalnya ke trader profesional. Yang terpenting, trading fee di BingX juga termasuk rendah. Yuk daftar sekarang dan dapatkan rebatenya. Fold, perusahaan crypto lending yang didukung sama Coinbase ini sudah memblokir transaksi penarikan dan penyetoran di platformnya Dengan alasan yang mirip-mirip seperti Celsius Network yang bilang kalau bear market saat ini sangat ekstrim dan menyebabkan banyak kerugian. Tapi Darshan, CEO Fold, mengklaim bahwa perusahaannya masih liquid dan beroperasi seperti biasa. Langkah penghentian layanan ditujukan untuk membantu eksplorasi tim tentang kesesuaian opsi restrukturisasi. Selain penghentian layanan, Fold pun menyewa penasehat keuangan dan hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Termasuk, opsi restrukturisasi tersebut bila memang tidak ada pilihan lain. Dari informasi yang ada, Nexo katanya telah mengajukan diri untuk membeli Fold pada selasa lalu. Pihaknya telah menandatangani term sheet dengan Fold yang memberikan 60 hari pembicaraan eksklusif untuk mengeksplorasi akuisisi semua ekuitas perusahaan. Nah, kabarnya kalau rencana ini berhasil, maka Nexo berencana untuk merestrukturisasi perusahaan dan mengejar ekspansi di Asia Tenggara dan India. Kalau dilihat dari rentetan permasalahan yang ada, dimulai dari Terra Labs, Celsius, 3AC, dan Voyager Digital, apa ada kemungkinan mereka ini berafiliasi ya? Makanya, satu bangkrut yang lain ikutan. Buat yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Nah, kemarin kan 3AC sudah dinyatakan wanprestasi. Selasa 5 Juli kemarin, Voyager Digital menyatakan bangkrut lewat satu dokumen yang mereka kirim ke otoritas setempat di Southern District of New York. Voyager ini punya lebih dari 100 ribu kreditur, dan aset bernilai kurang lebih 10 miliar USD. Alasan kenapa bangkrut punya 11-12 dengan 3AC, karena lesunya pasar crypto secara global. Ya, emang benar sih. Pasar Bitcoin kalau kita baca dari on-chain pun lagi sepi pembeli ya, Mak. Sebagai informasi, kalau Voyager ini memang pemberi pinjaman terbesar ke 3RO Capital. Dan nilai pinjaman Voyager Digital ke Metropolitan Bank of New York pun besar mencapai hampir separuh dari total aset yang dimilikinya. Nah, 60%-nya itu dipinjemin lagi ke 3AC. Jadi, besar pasar dari padati yang gitu ya, guys.